Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Rio Channel Di video kali ini saya akan share atau berbagi tips sama kalian Bagaimana cara bermain game menggunakan aplikasi Android Remote Buat kalian yang ingin tahu, simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini Supaya channel ini bisa berkembang dan kalian mendapatkan video-video terbaru dari Rio Channel Terima kasih Yang pertama yang harus dilakukan yaitu download aplikasi Zang Remote di Playstore handphone kalian Setelah selesai mendownload aplikasi Zang Remote di handphone Sekarang kita harus mendownload aplikasi Zang Remote di Smart TV milik kalian Oke, kita menuju Playstore di Smart TV Selanjutnya kita cari aplikasi Zang Remote Yang akan dipasangkan di Smart TV milik kalian Oke, aplikasinya sudah ketemu Jadi untuk aplikasi Zang Remote di Smart TV Gambarnya seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian Aplikasinya silakan di download terlebih dahulu Sebelum ke langkah selanjutnya Kita aktifkan dulu opsi pengembang yang ada di Smart TV Yang pertama kita menuju setelan Kemudian kita menuju preferensi perangkat Selanjutnya ke tentang Kemudian kita menuju ke bawah yaitu build Klik terus atau pencet tombol enter Sampai aktif opsi pengembangnya Selanjutnya yaitu menuju ke opsi developer Kemudian aktifkan debug USB nya Oke, izinkan melakukan debug USB Dan sekarang debugging USB nya sudah aktif Selanjutnya yaitu kita menuju ke aplikasi Zang Remote Yang ada di handphone Klik tombol pencarian Kemudian sambungkan ke Smart TV milik kalian Setelah itu Setelah tersambung Dicoba Dan sudah tersambung Bisa dilihat oleh kalian Dengan catatan Smart TV Milik kalian harus tersambung Dengan internet atau wifi Oke, selanjutnya yaitu Klik icon kotak yang ada di atas Perhatikan Kemudian klik icon Atau gambar Stick game Dan Selesai Kita coba Memainkan Salah satu game yang ada di Smart TV Itu sekarang Kita coba Bermain game Beach Buggy Bisa dilihat sendiri oleh kalian Stick nya berfungsi Dengan baik Oke guys Sekian tutorial video Kali ini Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini Jika masih ada yang kurang dimengerti Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video terbaru dari Rio Channel Sampai jumpa Supaya Terima kasih Jangan lupa tekan tombolTube Terima kasih telah menonton!